Beredar video seseorang TikToker yang memberikan rating jelek pada makanan acara pernikahan Kaesang dan Erina Gundono. Seorang TikToker tersebut bernama Atlet Mengi, yang kini menjadi sasaran hujatan warganat. TikToker wanita tersebut dihujat, karena memberikan rating pada setiap makanan di pernikahan Kaesang Pangaret dan Erina Gundono. Ia menilai rating setiap makanan melalui rasa yang pas dengan lidahnya akan diberi nilai 1-10. Dari berbagai menu yang telah ia cicipi, terdapat makanan yang kurang selera dengan lidah TikToker tersebut. Tak tanggung-tanggung ia memberi nilai 5. Menu yang diberi rating di atas 5 adalah cumi tepung, tempura udang, dimsum, bakso, selat degin sapi dan puding. Untuk bebek packing, makaroni susu dan es krim diberi rating sempurna alias 10. Namun, es buah yang ia cicip hanya diberi rating 5 karena rasanya tidak manis menurutnya. Unggahan itu pun langsung menjadi hujatan warganat. Warganat menilai bahwa aksi sang TikToker tersebut tidaklah etis dan sopan, terkait memberi rating makanan untuk undangan acara pernikahan seseorang. Diketahui akun TikTok Atlet Mengi sendiri kini telah dikunci. Sementara melalui akun Twitter, sang wanita mengeluhkan cacian publik kepada dirinya, padahal niatnya tidak seburuk apa yang mereka sangkakan padanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.